Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman dan salam pencinta tanaman durian Baik sekarang saya berada di pegunungan ya Yang mana di area sini adalah tanaman-tanaman buah jangka panjang Di sini ada tanaman cengke yang ditanam Kemudian ada juga tanaman-tanaman durian Nah kebetulan di samping saya ini saya sudah berada di samping teman saya Yang kebetulan kami diundang langsung ke kebun beliau Untuk melihat kondisi tanaman durian yang beliau tanam sejak 2 bulan lebih yang lalu Nah kalau kita lihat dari perkembangan tanaman durian yang beliau tanam ini Kita lihat pertumbuhannya tidak akan berkembang Karena proses mungkin penanaman yang salah dari awal Atau bagaimana perkembangan tanaman durian karena kekurangan unsur-unsur hara tertentu Nah baik untuk mempersingkat waktu kita lihat saja dulu kondisi tanaman duriannya Kenapa tanaman durian ini setelah umur hampir 2 bulan penanaman Dan proses keluarnya Tunas Buda baru itu belum ada sampai sekarang Baik kita simak video selengkapnya Baik inilah tanaman durian yang ketinggiannya mencapai kira-kira 30 cm Tanaman durian ini sudah dibeli oleh bapak teman kami ini yang ada sekarang ini Beliau sudah membeli tanaman durian sama kami ini bervarietas montong Jadi beliau berkelu kesah karena proses penanaman yang sudah dilakukan 2 bulan yang lalu ini Dilihatnya tidak ada perkembangan sama sekali karena belum adanya Tunas Muda baru yang keluar Nah beliau berkonsultasi kepada kami mengatakan bagaimana perlakuan yang harus diberikan pada tanaman durian ini Supaya tanaman durian ini cepat bertunas kembali dan unsur-unsur apa saja yang harus diberikan Nah sebelum saya lakukan perberian nutrisi pada tanaman ini Saya ingin berkonsultasi dulu kepada bapak teman saya ini yang melakukan proses penanaman Apakah dalam proses penanaman awalnya ini instruksi yang kami berikan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Karena mungkin kesibukan yang dilakukan beliau sehingga mungkin proses penanamannya hanya langsung ditanam Nah baik kita wawancara langsung kepada beliau yang mempunyai tanaman durian ini Bagaimana Pak pada saat proses penanaman ini langkah-langkah apa yang bapak lakukan sehingga tanaman durian ini tidak ada pertumbuhan lagi Ya jadi pada saat proses penanaman itu saya gali lubang ukuran mungkin 30 kali 30 dengan kedalaman mungkin juga 30 cm Kurang lebih 30 cm Setelah itu durian ini langsung saya tanam Jadi lubangnya itu tidak didiamkan dulu tapi langsung saya tanam Setelah itu saya kasih kapur Dan sampai hari ini belum ada perlakuan-perlakuan yang diberikan Oke Pak pada saat penanaman ini apakah bapak memberikan tambahan-tambahan seperti pupuk organik atau pupuk kandang sebelum penanaman-tanaman durian ini? Hanya organik Hanya organik itu dosisnya kira-kira berapa Pak? Ya mungkin hanya ada 2 liter barangkali Oh di sekitar 2 liter ya Baik setelah kami amati dari hasil percakapan bapak ini bahwa proses penanaman sebenarnya masih jauh dari prosedur standar yang dilakukan Karena seharusnya proses penanaman durian ini langkah awal yang perlu kita perhatikan adalah persiapan media lubang tanam itu memang harus Langkah awal yang harus kita lakukan sebelum penanaman Jadi lubang tanam itu seharusnya kita gali minimal 100 x 100 cm dengan kedalaman minimal 50 cm Kemudian pada saat penanaman durian ini itu tidak langsung kita tanam Kita biarkan dulu terbuka lebih kurang sampai 3 sampai 4 minggu Pak seperti itu Kemudian 1 minggu sebelum penanaman itu kita sudah memberikan pupuk-pupuk organik Itu minimal untuk 1 pohon tanaman awal seperti itu Pupuk organik lebih banyak lebih bagus itu minimal sampai 50 kg atau 1 karung pupuk urea seperti ini Kemudian kita tambahkan pupuk-pupuk NPK sama TSP Nah insya Allah dalam waktu 2 minggu sampai 3 minggu Proses perkembangan tunas ini akan segera keluar Karena media yang ada disini sudah ada kesiapan unsur hara sebelum tanaman ini ditanam Seperti itu Nah oke kendala itu seperti itu tidak masalah Kalau memang pemberiannya tidak terlalu banyak Tidak perlu kita lakukan penggalian atau memindahkan lagi Cukup kita lakukan perawatan lanjutan Jadi mungkin sahabat penciptaan tanaman disini Kalau ada masalah seperti ini jangan keburu-buru bahwa pola yang saya tanam ini salah Tidak tidak ada yang salah Itu kita punya teknik masing-masing berbeda Jadi sekarang kita tinggal melakukan saja perawatan lanjutan Yaitu dengan memberikan pemupukan-pemupukan kimia secara kimia sintetis Berupa NPK, Orea dan TSP nantinya Nah bahan-bahan apa saja yang harus kita berikan Berikut kami informasikan bahan-bahan yang akan kita berikan pada pupuk ini Ya langkah pertama sebelum kita lakukan pemupukan ini Area sekitar tanaman ini minimal setengah meter dari tanaman ini harus kita gemburkan dulu Ya kita gemburkan Supaya nanti aerasi dalam tanah ini pertukaran udara Ya karena akar juga membutuhkan udara Lebih gembur Nah kita gemburkan seperti ini Nah selanjutnya kita buat parit Ya kita buat parit Alur pemupukan Kira-kira 20-30 cm dari sekitar tanaman Lebih dalam lebih bagus seperti ini Karena ini tanaman kecil Supaya akar cepat mendapatkan Usur hara Yang kita berikan Seperti ini kita gali Ya kedalaman kira-kira satu mata pacul Seperti ini Nah Nah selanjutnya Kita menyiapkan bahan-bahannya Baik langkah awal yang harus kita lakukan untuk durian bibit yang kecil ini Saya Kami akan memberikan pupuk NPK Ponska Plus Dimana di dalam NPK Plus ini ada Litrogen 15% P205 Pospatiti 15% K2O itu adalah kalium 15% Dan keunggulan dari pupuk NPK Ponska ini Adanya ZN 2000 ppm Yang mana fungsi ZN ini adalah Merangsang perkecembahan tunas Ya sehingga tunas itu lebih hijau Kemudian ini sulfur Ya sulfur juga sangat berperan Sebagai Usur hara Makro Sekunder Ya disini kandungannya 99% Jadi kelebihannya Ada kandungan ZN dan sulfur Kemudian kita tambahkan pupuk TSP Ya kira-kira sekitar 500 gram Kemudian ini pupuk NPK Ponska Saya kasih sekitar 500 gram juga Perbandingannya Nah Selanjutnya untuk merangsang Perkembangan daun atau tunas Kita akan tambahkan dengan pupuk Korea Dengan kandungan nitrogen yang 46% Ya kita kasih sekitar 300 gram Pertanaman Oke cukup Selanjutnya Semua bahan pupuk ini Kita aduk merata Jadi total unsur hara yang ada disini Sekitar 1,2 gram Apa 2 kilo Ya yang mana NPK nya kita berikan 500 gram Kemudian CSP nya 500 gram Dan pupuk Purea nya atau nitrogen nya itu Kita memberikan sekitar 200 gram Jadi total pupuk yang kita berikan itu 1,2 kilo Untuk pertanaman ini Ya Oke sudah merata Lanjutnya kita aplikasikan Pada tanaman durian ini Nah tinggal kita tabur Kita tabur saja sekeliling tanaman ini Ya Kita tabur Secara merata Keseluruhan Oke setelah penaburan Tanaman ini kita tutup kembali Kita tutup kembali Bekas pemupukan Biarkan dia remah seperti itu Supaya pada saat hujan Pupuk Tak mengudah larut Dan diserap oleh tanaman Nah proses pemupukan sudah kita lakukan Nanti kita lihat hasilnya setelah 2 minggu Jadi kalau tidak ada hujan Sebaiknya penyiraman kita lakukan 1 kali sehari Supaya tanah ini terus lembab Ya apabila tanah ini kering Itu akan menyebabkan Ya jaringan tanaman akan ber Ya kita perhatikan Sekarang kita lagi amati 12 12 daun 12 daun sekarang Kita ingin lihat paling lama Ya paling lama tanaman itu berkembang 2 minggu Tapi maksimal kita lihat hasilnya itu 1 bulan lagi Bagaimana keperkembangan selanjutnya Nah kalau memang masih lambat Bisa kita lakukan pemupukan lewat daun Baik demikianlah sedikit informasi yang bisa kami berikan Bagaimana melakukan proses pemupukan pada tanaman durian Yang lamban untuk pertumbuhannya Nah kalau ada pertanyaan atau masukan serta kritikan dari video kami Silahkan hubungi di layanan WA kami di bawah ini Sampai jumpa pada informasi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta tanaman durian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton